Jadi, clue-cluenya dikasih, abis itu kita harus ada stempel. Nirine Jubir yang baru saja mempublikasikan tentang pemberitaan masalah keluarganya. Nirine Jubir mengaku dirinya rugi hingga 17 miliar karena ditipu pembantunya sendiri. Pembantu Nirine Jubir yang sudah bekerja lama bahkan menjaga sang ibu sedang sakit, ternyata membawa surat-surat rumah dan tanah, dua rumah yang sudah dijual, dan empat surat tanah yang digadaikan ke bank. Kesal dengan semua ini, Nirine Jubir pun melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kini mempublikasikan wajah pembantu dengan suami yang menipu keluarga Nirine Jubir. Para netizen yang ikut geram mendengar permasalahan ini langsung berkomentar di sosial media pembantu Nirine Jubir. Berkata-kata yang tak menyenangkan karena ternyata pembantu Nirine Jubir ini juga dibantu oleh tiga notaris yang kini juga sudah dilaporkan oleh Nirine dan keluarganya. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Thank you, thank you. Wow, keren, 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 keren. Kalian keren. Thank you, thank you, thank you. Thank you ya. Oke, kita lanjutkan ke acara berikutnya yang adalah promo keluarga Cemara. Dan kali ini bersama Urban Mama. Hai, Manini. Nirine Jubir berterima kasih kepada media yang memberitakan permasalahan ini. Bahkan banyak media datang untuk meliput Nirina menginginkan permasalahan ini viral karena ternyata bukan dirinya saja korbannya masih banyak lagi korban dari mafia hukum, mafia tanah. Nirine Jubir pun menyebutkan kerugian 17 miliar ini membuat dirinya sakit hati dan berharap tetap aset-aset rumahnya bisa kembali atas nama Nirina dan juga keluarganya. Riri pembantu dari Nirine Jubir yang mencuri uang keluarga Nirine Jubir pun kini bahkan sudah memiliki banyak usaha. Punya beberapa franchise, Nirine Jubir menginginkan Riri bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian bahkan tetap meminta Riri di penjara. Dari kasus ini pun nampaknya Nirine Jubir mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan dari para netizen yang menyebutkan kok bisa percaya kepada pembantu, jangan terlalu percaya. Nirine Jubir pun berkomentar, sudah jangan saling menghujat kini doakan saja permasalahan Nirine dengan keluarganya karena memang sudah terjadi. Hari sudah mulai siang, matahari sudah mulai ngetrong, dan yang lain ada di belakang, di depan, sekeliling. Hah, panas re. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!